Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan. Eh, berulang kali kamu, saya beringatkan, jangan deketin Reni. Ngerti maksud saya? Iya, Om, tapi... Tapi apa? Saya salah mencintai Reni, Om. Apa? Mencintai Reni? Kamu tidak pantas mencintai Reni. Pergi, 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 pergi. Papa, sabar, Pak. Nggak boleh kasar sama anak, kasian Reni, Pak. Beraninya kamu membangkang orang tua. Jangan berhubungan dengan laki-laki itu. Masih juga kamu lakuin. Kenapa? Karena dia nggak sayang sama kita. Iya. Tapi aku mencintai dia, Pak. Apa sih yang kamu harapkan dari dia? Dia lagi-lagi kurir. Pak, dia memang kurir, Pak. Tapi dia bertanggung jawab dan jujur, Pak. Dan aku sangat mencintai dia. Tampar, Tampar lagi aku, Pak. Itu kan yang membuat Papa bahagia. Tampar! Sampai kapan aku akan tetang mencintai ini? Reni! Halo? Iya, gimana kalau kita kain lari aja? Astagfirullahaladzim. Ren, dengerin aku ya. Aku pengen nikahin kamu. Tapi dengan persetujuan orang tua kamu. Iya, tapi aku sekarang nggak peduli lagi sama keluarga aku. Sekarang gini deh, kamu dengerin aku ya. Papa, kamu kan punya penyakit jantung. Tujuh tahun itu bukan waktu yang cepet. Itu waktu yang lama, Ren. Tapi kita bisa lewatin kan? Ya kamu sabar sedikit lagi aja. Aku akan cari cara buat deketin orang tua kamu. Reni! Papa? Masih juga kamu teleponan cabar, Ren. Mulai sekarang. Lupakan Rio! Reni nggak akan lupain Rio! Tidak ada alasan. Soalnya Papa sudah menjodohkan kamu dengan anak teman Papa. Ngerti kamu? Aku nggak akan mau, Pak! Kamu ini memang kira-kira! Kamu nggak kira-kira-kira makan, Pak! Mama! Mama! Oh, itu Papa, Mama! Bagaimana kalau Reni dan Revo kita nikahkan bulan depan? Bulan depan itu waktu yang paling terbaik. Itu ide yang sangat bagus. Ya, menurut saya juga lebih cepat lebih baik lho. Tapi maaf sebelumnya. Saya nggak bisa cepet-cepet untuk menikah. Saya mau masih melanjutkan kuliah saya. Setelah kamu menikah, kamu boleh kok melanjutkan kuliah lagi. Benar kan, Revo? Benar sekali, Om. Kamu nggak usah khawatir. Aku nginjinin kok. Banyak kok yang sudah menikah, punya anak, masih kuliah lagi. Dan semua biaya kuliah kamu api yang aku... Mas Revo? Mas Revo? Dari mana, Om? Aku baru pulang dari rumah orangtuaku, Mas. Jawab yang benar. Dari mana? Mas, kok kamu kayak gini sih? Terus kalau kamu dari rumah orangtua kamu, kamu nggak ngelayanin aku? Hah? Kamu tahu nggak? Aku lapar. Aku tuh benar-benar baru pulang dari rumah orangtuaku, Mas. Kok kamu bisa sih marah sampai kayak gini? Kamu masih alasan, ya? Hah? Mas, masih alasan kamu. Mas, Mas, Mas! Mas! Mas, ampun, Mas. Mas, masih alasan aja kamu. Mau lagi? Hah? Tidak, Mas! Kok kemana kamu? Mas, masih Mas! Mau kemana kamu? Mas, kamu itu udah kerewatan. Mas, apa? Mas, aku ketemu sama orangtuaku aja. Kamu marah! Aku mau pergi dari sini. Kamu keluar dari sini. Kamu nggak boleh balik lagi. Saya perempuan yang lo dihuntung. Tidak tahu diri. Kenapa, Om? Kalau saya mengukul dia, itu urusan saya. Karena dia istri saya. Dan saya berhak melakukan apapun. Hei! Jaga bulan kamu! Masih ingat! Papa! 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 Maun, Papa! Maun, Papa! Maun, Papa! Maun, Papa! Maun, Papa! Maun, Papa! Rennie! Maun, Papa! 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 Papa bangun, Papa! 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 Kamu baca ini. Mas, kamu baca ini. Aku itu udah gak sanggup lagi sama kamu, Mas Kamu itu gak pernah berubah, Mas Reng, aku janji Aku mohon Aku sayang sama kamu Enggak, enggak bisa lagi, Mas Mas, kamu kenapa Mas, kamu gak apa-apa Mas, 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 Mas Ya udah, sekarang kamu istirahat ya, aku mau ambil obat dulu Aku mohon, Reng Jangan tinggalin aku Iya, Mas, aku gak akan tinggalin kamu kok Aku cuma sebentar ambil obat dulu Satu lagi, aku mohon Kamu jangan cerai sama aku Iya, Mas, aku janji aku gak akan cerai sama kamu Makasih, Reng Hei, ya, Mas Terima kasih telah menonton! Jadi selama ini kamu memakai barang harap ini ya mas? Jadi selama ini kamu nipu aku? Tidak! Aku akan buang semua barang harap ini! Jangan, Ren! Aku membutuhkan itu, Ren! Berhenti! Eh! Renko! Enggak! Renko! Mas! Mas! Ayo! Wah ini gawat! Ayo kita bawa ke mas sakit! Ayo! Ayo! Ibu istrinya Pak Revo? Iya sus! Pak Revo ingin bertemu? Ayo Mas, masuk gue! Ayo! Kak! Ayo Pak! Mas Revo! Mas! Mas kamu udah sadar mas! 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 Aku janji aku gak akan ceraikan kamu mas! Tapi aku mohon mas! Kamu bangun mas! Bangun! Kak! Mas Revo sadar! Revo! Revo sadar, Ren! Revo! Kamu! Kamu gak usah banyak bicara! Kamu tenang! Iya Revo! Kondisi kamu tuh sekarang tidak stabil! Ren! Maafin aku ya! Maafin aku! Iya mas! Aku udah maafin kamu kok mas! 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 Terima kasih. Tapi mungkin orang tua Mbak Reni lupa untuk memperhatikan kepribadiannya lebih dalam dan lebih lanjut lagi. Hanya saat sudut pandangnya hanya melihat dari sudut pandang perekonomian saja. Sehingga membawa dampak efek yang luar biasa seperti yang Mbak Reni alami. Padahal sebuah perkawinan itu amat sangat membutuhkan komitmen bersama. Yang dilandasi oleh cinta, kasih sayang, dan tanggung jawab. Karena tidak memperhatikan aspek ini. Sehingga begitu saja menjodohkan. Padahal suami Mbak Reni tumbuh besar dengan kondisi latar belakang yang mungkin kurang tepat. Mungkin punya persoalan yang kerap ia tahan emosinya, perasaannya. Sulit untuk menyampaikan kepada orang lain. Sehingga mengakibatkan solusi yang diambil adalah dengan menggunakan narkoba. Tidak mungkin begitu saja langsung menggunakan narkoba tanpa ada pengaruh dari waktu lalu. Terutama berkata dengan keluarganya. Kadang masih terselit dendam di hati saya Mbak. Bisa dipahamin. Tapi perasaan kita yang kita katakan disebut dengan jantung kita menyimpan semua hal. Kalau isinya hanya kemarahan yang disebut dengan dendam. Itu akan membahayakan untuk hal lainnya. Akan membawa dampak yang tidak baik untuk Mbak Reni. Pada saat menjalani kehidupan ke depan. Orang baik akan berpasangan dengan orang lain. Maafkan orang-orang yang telah menyakiti Mbak Reni. Maafkan ayah. Maafkan mantan suami yang lalu. Maafkan semua orang yang menyakiti Mbak Reni. Sehingga kalbu Mbak Reni akan merasakan perasaan yang ikhlas. Iya Mbak. Tapi sejak kejadian itu aku trauma Mbak. Trauma adalah sebuah perisiwa yang terjadi di waktu lalu. Yang tidak diselesaikan dengan baik. Karena ada rasa sakit di sana. Insya Allah bisa diselesaikan dengan cara terapi. Namun jangan berhenti terapinya. Pada saat terapi dijalankan. Tolong dibantu untuk memperbanyak ibadah. Karena setiap manusia pasti dikasih. Cobaan sesuai dengan takarnya sendiri. Saya yakin sekali. Mbak Reni adalah perempuan kuat. Tiga tahun pernikahan. Mengabdi kepada orang tua. Mengabdi kepada suami. Walaupun dikasari. Walaupun melihat kenyataan yang ada. Mbak Reni masih bisa bertahan hingga detik ini. Ini sebuah, sungguh sebuah kondisi. Perjuangan yang luar biasa. Saya yakin pada nilakuan. Tapi ke depan. Kalau ada persoalan. Jangan pernah lagi memendam perasaan itu. Saat kita ikhlas. Kita dapat fokus. Dan lebih jernih dalam berpikir. Sehingga bisa menata kembali hidup. Dengan jauh lebih baik. Di jalan Allah. Terima kasih mbak. Sedikit tenang hati saya. Sekarang. Alhamdulillah. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.